Kira-kira selebihnya kita akan bisa berdiskusi ringan terkait kedua materi dari narasumber kita sore hari ini Yang misalnya bisa diperdalam salah satunya atau kita coba juga mencari titik sambungnya antara kedua pengalaman kerja pengasipan ini Oke ini gak usah termin-terminan jadi ada yang bertanya langsung dijawab Ada yang bertanya langsung dijawab gitu aja ya Oke silahkan Mas Terima kasih Saya mau ngomong sama suksuasi tadi Mas Vicky Mas Vicky ya Mas Vicky tadi saya agak sedikit sleep ya Kenapa sosok yang tadi itu Yang perempuan yang lagi di depan Papan itu di Apa nama narasikan sebagai suarsi Terus sepenting apa sosok suarsi kemudian harus dinarasikan seperti itu Untuk kemudian untuk menarakan untuk menjelaskan yang semua yang tadi digambarkan tadi Karena menurut saya ini ya Suarsi itu sepengetahuan saya Dia salah satu sastrawan yang penulis yang mungkin sampai sekarang banyak orang orang tahu bahwa Karyanya itu pernah disebut sebagai suatu novel yang Apa novel terbaik sebelum perang dunia perang kemerdekaan Jadi suarsi tapi baru Diterjemahkan dengan bahasa Indonesia itu baru tahun 70an Kemudian juga suarsi itu karyanya-karyanya banyak membahas tentang feminisme Yang diungin di era-era itu belum banyak orang bahas tentang itu Bungin baru Kartini Bungin ya Bungin tapi Kartini juga baru dipahami sebagai sebuah narasi feminisme itu juga baru-baru ditinggal Kenapa suarsi itu Mas Terima kasih Oke, tentu satu mungkin alasan ini ya Kenapa suarsi itu yang dia jadi bagian satu koleksi yang penting Itu pertama Jadi kalau ngomongin secara pragmatis ya Koleksi yang penting Ada manekin ya Ada wujudnya Orangnya Memang itu memang suarsinya Itu ditulis memang suarsi Tapi jadi permasalahannya Karakter itu sudah dipakai dengan nama-nama yang lain sebelumnya Jadi ini sudah berulang kali Tubuh yang sama Tubuh manekin yang sama Dipakai berulang kali Dan akhirnya ditetapkan Atau diputuskan menjadi suarsi Coyobus Vito Tetapi itu tidak Mungkin tidak secara realis ya Tapi secara konsep ini dibayangkan Bahwa inilah suarsi Coyobus Vito Dan sebenarnya posisi manekin itu Di pameran itu Berada di sudut Pendidikan yang sebenarnya nyambung sama politik etis Jadi Taman Siswa Kodi Utomo Dia berada di sana Nah kalau membandingkannya Ini mungkin cuma masalah apa ya Skala prioritas dan juga Kita waktu itu mikir Soal kenapa tidak karting Kenapa suarsi Karena juga mungkin Apa ya Posisi suarsi itu sendiri Kayak ya Ini jelas dia datang dari keluarga priai Sedangkan suarsi Aktivis perempuan Yang aktif ditambah siswa Dan juga Kompleksitasnya lebih rumit menurut saya Dan karakter ini Jarang diproblematisir Dan pertanyaan Ini pertanyaan juga bagi kita Kenapa dia akhirnya malah terkenal Karena ketika bukunya Diterjemahkan oleh lelaki Belanda Itu jadi alasan lainnya Nah Alasan lain Ini lebih ke gagasan ya Kenapa kita memilih suarsi Kenapa enggak Karakter yang lain Banyak misal karakter Yang kayak Kenil misalnya Atau yang lain-lain Seperti yang menurut saya sebutkan tadi Jadi kita membayangkan Bagaimana Musium ini juga sebagai kelas Sebenarnya Jadi Sebagai kelas yang Banyak hal di dalamnya Dan kita pengen memproblematisirnya Melalui Wujud suarsi ini Karena di awal juga kita Seperti yang Nunin bilang Kita bikin reading group nih Soal suarsi Dan ini Ini titik temu Ini titik temu antara kita Dengan suarsi ini Juga walaupun tidak secara real Atau realis Suarsi beneran Hanya konsep saja Dan itu juga Masih bisa di Takatik gitu Itu yang jadi Poinnya Sudri Kalau lebih seperti itu Ya suarsi ya Ya mungkin Dari yang saya baca Memang Menariknya adalah Bukan Kenapa suarsi Dari yang dilakukan Teman-teman kunci Tapi Suarsi ini Dijadikan sebagai apa Ternyata Suarsi ini Tidak dibiarkan Menjadi suarsi saja Tapi Di apa-apain Sama teman-teman kunci ini Dijadikan sebagai Pintu masuk Untuk Menyampaikan Gagasan Kekinian Tentang masa lalu Nah ini yang menarik Di Di Teman-teman Yang dilakukan Teman-teman kunci ya Gak tahu Kalau yang Bagaimana itu Sebenarnya dilakukan Oleh Teman-teman Di Krobol Gitu Pemilihan Paling tidak Pemilihan Apa Ininya itu Berdasarkan apa Mas ya Di Mas Eko maksudnya Pemilihan Mana yang Sebaiknya Didokumentasikan Mana yang Enggak Mana yang Dianggap layak Mana yang Enggak Itu Itu mungkin Bisa diceritakan Lebih Lebih dalam lagi Mas Dasarnya Apa sih Kira-kira Apakah itu Kayaknya kita Lebih seret Atau memang Ada Hanya Berdasarkan Satu gagasan Besar tertutu Sebelum kita Menagih Penanya Selanjutnya Kalau untuk Jindra Sudirman Untuk Soekarno Mungkin Itu berkaitan Dengan Salah satunya Memperjuangkan Kemertikaan Indonesia Itu ya Untuk Yang lain Mungkin ada Beberapa Yaitu Berkaitan Dengan Kandang Kelompok Untuk Sejarah Berdirinya Kandang Kelompok Tersebut Juga Ada Kaitannya Dengan Cerita Mengenai Jindra Sudirman Tersebut Jadi Setelah Setelah Apa Namanya Itu Diketahui Bahwa Joglu Hediyar Sono Itu Merupakan Salah Satu Tempat Yang Tempat Singgah Jindra Sudirman Ketika Bergerilia Itu Kan Setiap Tahun Ada Napatilas Dari Akmil Itu Napatilas Itu Juga Bersinggah Di Area Grovol 9 Tersebut Dari Situ Dulu Itu Awalnya Sekitar Tahun 90-an Itu Kandang Kelompok Itu Ada Di Pemukiman Warga Warga Jadi Ketika Hujan Itu Kotoran Kotoran Dari Kambing Dari Sapi Itu Kan Otomatis Terbawa Oleh Air Hujan Air Genangan Air Tersebut Hingga Kemana Mana Dan Hingga Ke Jalan Ke Pokoknya Bukan Cuma Di Kandang Saja Bisa Ke Rumah Warga Dari Situ Kan Ada Inisiatif Dari Ketua Kalau Sekarang Namanya Kelompok Informasi Masyarakat Kalau Dulu Kelompok Capir Atau Apa Saya Kurang Paham Itu Ada Inisiatif Bagaimana Kalau Kandang Itu Kita Pindah Soalnya Kalau Posisi Hujan Itu Tadi Kan Kotorannya Kemana Mana Dan Ketika Ada Napak Tilas Itu Para Akmil Datang Situ Melihat Kondisi Keadaan Lingkungan Yang Kotor Karena Kotoran Yang Kemana Mana Itu Jadinya Kan Kurang Bagus Dari Situ Ada Inisiatif Dari Kelompok Informasi Masyarakat Tersebut Untuk Memindahkan Kandang Yang Tadi Di Pemukiman Wadga Ke Kandang Kelompok Yaitu Adanya Sebuah Tempat Khusus Bagi Kandang Tersebut Itu Merupakan Salah Satu Alasan Mengapa Kita Mengangkat Kandang Kelompok Sebagai Salah Satu Sejarah Yang Kita Angkat Untuk Selanjutnya Yaitu Mengenai Rempeye Kelompok Rempeye Ibu-ibu PKK Salah Salah Satu Alasan Yang Kita Gunakan Untuk Mendokumentasikan Dari Pada Kelompok Tersebut Adalah Kelompok Rempeye Tersebut Merupakan Usaha Yang Turun Temurun Jadi Salah Satu Konikannya Yaitu Sudah Ada Beberapa Generasi Yang Melakukan Pembuatan Rempeye Tersebut Selanjutnya Yaitu Ada Dari Kumuk Masir Kumuk Pasir Sendiri Yang Ada Di Paran Trites Yang Ada Di Paran Trites Merupakan Salah Satu Kumuk Pasir Yang Langka Di Dunia Karena Cuma Ada Beberapa Untuk Jenis Kumuk Pasir Sendiri Merupakan Kumuk Pasir Barcan Atau Bulan Sapir Itu Cuma Ada Dua Tiga Di Dunia Jadi Alasan Mengapa Kita Mendokumentasikan Sejarah Kumuk Tersebut Karena Hal Tersebut Mungkin Seperti Itu Yang Dapat Saya Sampaikan Saya Halo Saya Nama Maria Atau Riri Saya Bukan Pengarsip Saya Bukan Saya Pengarsipkan Hidup Saya Dalam Buku Kecil Ini Sudah Tiga Tahun Jadi Saya Pengarsip Juga Tapi Saya Punya Kepentingan Untuk Datang Kesini Sore Ini Yang Saya Pelajari Dari Sini Dari Dua Contoh Yang Dilakukan Kunci Sama Yang Dilakukan Oleh Mas Eko Ada Yang Melakukan Dekolonisasi Arsik Secara Besar Dan Yang Satunya Melakukan Dalam Skala Kecil Dan Intim Yang Satunya Menggunakan Bukan Menggunakan Yang Satunya Itu Mungkin Lebih Tepat Dikatakan Dekolonisasi Arsik Mungkin Aku Tidak Mau Kunci Katanya Tidak Suka Untuk Didefinisikan Jadi Tapi Yang Satunya Kalau Boleh Saya Mendefinisikan Tempatnya Mas Eko Dekolonisasi Narasi Melalui Arsik Jadi Ada Satunya Arsik Sebagai Subjek Satunya Arsik Sebagai Salah Satu Bahasa Atau Salah Satu Metode Untuk Dalam Tanah Kutip Mencintai Daerahnya Atau Lokasinya Terus Pertanyaan Tadi Juga Oke Maksudnya Kalau Di tempat Saya Mas Di Purwokerto Itu Narasi Tentang Subirman Lebih Dekat Dengan Tentara Dan Saking Banyaknya Arsik Itu Ditampil Tampil Di Dalam Kota Jadi Kami Jadi Enak Untuk Melihatnya Tapi Ya Mungkin Itu Konteks Yang Berbeda Nah Selain Soal Itu Yang Nanti Saya Bicarakan Secara Khusus Pada Bikin Saya Cuma Gini Kalau Misalnya Ada Satu Hal Yang Hilang Menurut Saya Dalam Pembicaraan Arsik Mungkin Ihma'ah Sendiri Juga Bikin Hilang Kalau Tadi Nuning Bicara Kalau Kalau kita Mau Menggunakan Arsik Kita Harus Melihat Sistem Kuasa Atau Struktur Kuasa Di Baliknya Dan Kita Harus Menembak Gitu Kan Supaya Kita Tepat Kita Tidak Membombardir Semua orang Atau Membombardir Tapi Menembak Siapa Nah Dalam Konteks Itu Kan Berarti Audiens Penting Nah Pembicaraan Yang Hilang Di Sini Kan Arsik Ini Arsik Yang Besar Tapi Kita Kan Nggak Bisa Lupa Ini Ada Audiens Atau Siapapun Yang Ditujukan Oleh Si Pengarsip Itu Untuk Membaca Atau Merubah Atau Artikulasi Atau Whatever Dengan Arsik Itu Nah Saya Cuma Minta Pendapat Saja Sih Kan Ada Dua Contoh Yang Berbeda Yang Satu Punya Ini Yang Satu Punya Audiens Yang Lebih Intim Kata Ngal Bisa Tolong Nanti Dijelaskan Mas Epo Waktu Itu Dilakukan Audiens Siapa Aja Terus Kayak Gimana Atau Ada Orang Luar Masuk Atau Di Dalam Aja Terus Efeknya Seperti Apa Dan Begitu Juga Yang Vicky Sebagai Pelaku Di Tropen Museum Atau Mungkin Muning Bisa Menceritakan Soal Atau Meteorikan Soal Posisi Audiens Ini Dalam Konteks Pengarsipan Ya Dalam Konteks Dekolonisasi Arsik Itu Terima Kasih Memposisikan Memposisikan Audiens Mungkin Ini Cita-citanya Aku ngobrolin Sedikit Soal Soal Medium Kenapa Suara Kenapa Kita Main-main Sama Bunyi Kenapa Ngobrolin Tentang Objek Itu Sendiri Nanti Muning Menambahkan Lebih Lanjut Aku Pikir Usaha Untuk Menggunakan Elemen Suara Seperti Soundscape Jadi Beberapa Kali Itu Saya Ke Ini Juga Ke Pasar Jadi Ngerekam Suara Soundscape Di sini Untuk Dihadu Dengan Soundscape Yang ada Di sana Ini Ngobrolin Soal Ini juga Soal Spasialitas Jadi Bagaimana Elemen Suara Ini Juga Bisa Melampaui Ruang Dan Waktu Sebenarnya Ini Gagasan Medium Soal Soal Suara Dibandingkan Dengan Objek Artinya Ketika Kita Sampai Di Tropomusio Melihat Objek Kita Harus Berada Secara Fisik Di sana Kita Harus Benar Benar Bisa Ada Terikat Dengan Ruang Dan Waktu Nah Ini Gagasan Gagasan Utamanya Untuk Bisa Melampaui Ruang Dan Waktu Sekaligus Membagi Pengalaman Apa Yang Kita Alami Di sana Nah Tentu Juga Dengan Internetnya Bisa Diakses Kapan Saja Sewaktu Waktu Orang Bisa Dengar Nah Suara Sendiri Kan Punya Apa Ya Menurut Apa Ini Teori Mungkin Dia Punya Kepatan Sendiri Yang Bisa Bisa Membayangkan Bagaimana Posisi Seseorang Berada Dalam Jahat Tentu Ada Hubungan Spasialitas Yang dibuat Dengan Suara Ini Ketika Orang Mendengarkan Sesuatu Yang Berada Di Belanda Ini Terjadi Di Belanda Saya Denger Sesuatu Yang Ada Di Belanda Ini Ngobrol Soal Jarak Juga Akhirnya Dia Menyentuh Pertanyaan Soal Akses Tadi Bagaimana Medium Suara Sendiri Cita Citanya Lagi Bisa Bisa Menghubungkan Akses Ini Itu Yang Saya Bayangkan Kalau Pertanyaannya Mungkin Siapa Audiencenya Agak Agak Sulit Juga Dan Menyebutkan Posisinya Siapa Tapi Mungkin Orang Orang Yang Kita Juga Kita Berangkat Dengan Dengan Ini Saya Pernah Ngobrol Soal Privilege Misalnya Sesuatu Yang Tidak Harus Dijalab Juga Tetapi Di Satu Sisi Kita Juga Sadar Bahwa Ya Kunci Kelas Menengah Terhidik Dan Punya Kesempatan Untuk Datang Ke Troven Museum Itu Sesuatu Yang Kita Sadari Juga Waktu Itu Bahwa Nggak Semua Orang Bisa Datang Kesana Dan Ini bagaimana Membagi Pengalaman Ini Berhasil 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 Rol Seperti Itu Ini Aku Lebih Mungkin Refleksiku Aku Mungkin Bukan Audien Tapi Buat Siapa Arsip Itu Ini Kalau Kaitannya Dengan Pengalaman Kunci Dengan Kolonial Arkad Pertanyaan Buat Siapa Arsip Itu Di Tampilkan Di Tata Kayak Teater Di sana Buat Siapa Terus Itu Bisa Diakses Oleh Siapa Itu Sepertinya Itu Punya Porsi Pertanyaan Porsi Refleksi Lebih Besar Karena Di sana Yang Paling Menjelas Itu Adalah Kita Berhadapan Dengan Bukan Hanya Arsip Yang Di Kumpul Tapi Arsip Itu Di Banyak Tempat Model 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 Museum Yang Seperti Terempuan Museum Itu Arsip Itu Di 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 Pertunjukkan Di Pertunjukkan Jadi Kita Di sini Berhadapan Dengan Kurasi Kurasi Sebagai Bagian Dari Power Bagian Dari Power Gitu Jadi Kami Waktu itu Gini Mikirnya Aku Berus Nama Ini Ya Kalau Ini Cara Meteorikan Itu Gini Kayaknya Fotografi Ini Kita Bayangkan Gini Fotografi Semua Benda Yang Teknologi Teknologi Dari Mulai Fotografi Sampai Perjalanan Itu Kan Itu kan Alat 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 Dari Mesin Besar Yang Namanya Kolonialisme Itu Untuk Gak Hanya Memamerkan Kepuasaan Mereka Memamerkan Itu Di Akhir Tapi Itu Cara Untuk Mendapatkan Kepuasaan Dan Mempertunjukkan Nah Kalau Menurut saya Yang dilakukan Kunci Dengan Berkesempatan Pertiga Provinsi Itu Kita Berhadapan Dengan Banyak Peluang Banyak Peluang Yang Dimana Kita Menemukan Kembali Semua Jenis Arsik Ini Kita Temukan Kembali Untuk Di Apropriasi Mungkin Itu Yang Dijadikan Untuk Siapa Karena Kita Waktu Sudah Sadar Bahwa Provinsi Itu Sebagai Kanan Museum Akhirnya Audinsnya Banyak Audinsnya Itu Kalau Di Belanda Itu Kita Berhadapan Dengan Museum Yang Punya Audins Yang Kurang Lebih Sudah Sudah Jelas Tapi Yang Paling Penting Ini Yang Ada Hubungannya Kenapa Kita Memilih Suara Adalah Pendidikan Atau Pengetahuan Tentang Belanda Menjajah Indonesia Itu Itu Nggak Diajarkan Secara Formal Di Semua Pendidikan Di Belanda Itu Nggak Diajarkan Secara Formal Jadi Itu Bagi Bagi Kami Itu Titik Urgensi Juga Bahwa Ya Ini Ada Pengenalan Kolonialisme Di Belanda Itu Beda Bagaimana Kita Mengenal Kolonialisme Belanda Di Indonesia Itu Pembicaraan Yang lain Lagi Tapi Ini Bagi Saya Itu Bisa Nggak Itu Dijadikan Bagaimana Itu Cara Lain Bila Untuk Pertanyaan Soal Audien Bahwa Kita Berhadapan Dengan Nggak Hanya Institusi Museum Yang Gede Banget Seperti Trojan Musim Tapi Juga Audien Lain Misalnya Anak SMA Di Belanda Yang Saya Lakin Saya Sekolah Disana Mereka Nggak Banyak Tau Tentang Indonesia Sejarah Mereka Kenal Tentang Indonesia Dan Belanda Itu Nggak Sama Dengan Seperti Kita Jadi Kenapa Itu Nilai Signifikannya Kenapa Perlu Pake Medium Ini Kita Bermain Dengan Sekaligus Kita Bermain Dengan Orang Melihat Diajak Melihat Dari Cara Panang Yang Beda Beda Itu Ada Temen Jadi Ini Namun Nuning Saja Ilustrasi Ada Temanku Orang Belanda Masih Muda Banget Mungkin Omurnya Sekitar 19 Dan Dengan Mudah Bilang Bahwa Dia punya Teman Yang Temannya Ini Keturunan Dari Cipi 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 Dengan Mudah Berbicara Seperti Ini Gambaran Dari Apa Dicelitakan Nuning Tadi Kurang lebih Seperti Itu Oke Mungkin Mas Niko Bisa Menceritakan Juga Kira-Kira Dengan Terkait Audien Audien Ini Silahkan Mas Mungkin Untuk Saat Ini Itu Hanya Untuk Warga Lokal Soalnya Berkaitan Dengan Setelah Hasil Dari Identifikasi Yang Kita Lakukan Kita Ketahui Bahwa Salah Satu Di Hidropol Itu Ada Sebuah Mungkin Kajaiban Itu Ya Ini Ada Beberapa Di Dunia Contohnya Tadi Pasir Dari Itu Dari Situ Cuma Ada Beberapa Itu Dari Situ Kita Ketahui Bahwa Komopasir Tersebut Keberadaannya Perlu Untuk Dilestarkkan Agar Yang Hanya Ada Beberapa Di Dunia Itu Tidak Unah Mungkin Seperti Itu Yang Saya Sampaikan Dengan Audien Atau Untuk Siapa Komotasi Tersebut Oke Saya Merasa Apa Yang Dilakukan Teman Teman Komopasir Kodang Teman Teman Sangat Mengarukan Saya Tidak Membayangkan Saya Mendokumentasi Kampung Saya Terus Untuk Adik-adik Saya Itu Terharu Sementara Di Sisi Lain Ini Yang Harusnya Terharu Juga Tapi Bingung Keterharuannya Yang Dilakukan Oleh Teman-teman Kunci Kenapa Begitu Karena Menurut Saya Ada Gagasan Yang Luar Biasa Terus Ini Untuk Siapa Kita Ini Diharapkan Dengan Metode Yang Dilakukan Atau Strategilah Anggaplah Soundscape Atau Via Suara Ini Via Audio Ini Sejarah Akan Menemukan Audiennya Sendiri Sepertinya Itu Yang Saya Takap Dari Penjelasannya Mas Vicky Dan Mbak Nune Gak Tau Mungkin Selanjutnya Karena Ini Sama-sama Mempunyai Mempunyai Ini ya Mempunyai Semangat Yang Semangat Yang Luar Biasa Nah Gimana teman-teman Oke Akhirnya Biasa Sama-sama Biasa Biasa Terima kasih.